hai hai alat-alat untuk membuat mie-nya itu pakai kayu pakai kayu masih tradisional berarti masih sampelnya wih ah ini enaknya sampai ke Ubun-ubun no debat jadi ini mie ayam paling pertama di di Indonesia nampak di Kladen bu original ini berarti tapi kalau sawinya enggak enggak bikin sendiri enggak beli-beli jualan di sini sejak tahun 19 maksudnya di pinggir jalan kiri banyak gangguan oh banyak gangguan nyaman kenapa lagi mbok halo pribadi bolo-bolo aku semua dimanapun ada berada hari ini kita mau nge-vlog jadwalnya jalan-jalan yang daerah Klaten nah itu ada info lihat-lihat di YouTube di berita itu ada katanya mie ayam tertua tertuai maksudnya itu tertua di Klaten atau di Indonesia atau di seluruh dunia saya juga enggak tahu nanti kita coba kesana kita cicipi dulu masakannya seperti apa mie ayam ini rasanya sih tertuai kayak ngopo gitu loh aku yuk penasaran langsung ke Swerono oke sudah sampai sudah sampai sudah sampai oke pribadi kita sudah sampai di lokasinya itu lokasi mie ayam tertua di Klaten alamat tinggal di sini rejosa Jogonalan rejosa Jogonalan kita let's go oke itu mbak sekali enggak ya mas oke enggak lu gimnanya sih 8000 8000 iya oke 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 yang tercapit ini bukan? saya cam sekawan cam sekawan, apa yang tercapit? gak tercapit itu cam polu nah ini ayamnya ini ayam kalau saking kerakitan perawah congur kue sekitip awan kue sekitip awan kue sekitip awan kalau terlihat ini ayam ini ayam-ayam pada umumnya enggak ada tulangnya berarti? enggak ada tulangnya oh.. langsung daging itu daging semua itu daging ayam ini.. ini kayak beda gitu ya mulia made in sendiri? made semua Bismillahirrahmanirrahim enak banget loh ini kalau saya enggak jisit keliling saya ini enggak ada orang saya udah loncak loncak saking enaknya ini ini saya itu menahan enggak ya Bu monggu enggak hehehe hehehe enggak enggak mau gede kenyang enggak mendok terus bumbunya itu wah tenang hmm enak banget jadi saya belum pernah makan mie ayam yang rasanya seperti ini mungkin ini namanya mie ayam ori mie ayam ori mie ayam ori jina kayak gini enak banget sumpah kalian wajib mencoba dateng kesini biar kalian tahu gimana rasanya mie ayam ori ini mie nya buatan sendiri loh nanti abis ini kita tanya-tanya ya ada ada ini udah abis tapi aku lupa tadi enggak pakai sambal hehehe sambalnya keri aku mau pesen lagi satu soalnya tadi belum pakai sambal disini masih ada yang kurang gitu loh pokoknya tadaaa mie ayam kedua datang ini baru deril pakai sambal kasih sambalnya wih mantep banget loh aku senengnya sambal kok enggak pakai saus tambah enak enak mau enak enak ini sempurna hmm 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 kalau tadi versi yang kuahnya sedikit kalau yang ini versi yang kuahnya banyak hmm 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 Whoa enem Mereka enak banget kalian wajib makan kesini hmm luar biasa enak banget kuahnya luar biasa 100% mantap mie nya sudah habis kuahnya masih kuahnya itu rasanya mantep lor aku gak bisa berkata-kata lagi fik mie ayam terenak di Indonesia luar biasa ini enaknya sampai ke upun-upun sampai ke upun-upun yang kalian wajib ke sini pokoknya tidak debat apa lagi bu bu paling pertama bukan bu jadi ini mie ayam paling pertama di Indonesia atau di Klaten di Klaten pertama di Klaten itu ceritanya pripun bu kok sakit pertama ini? ini paknya kok oh bapak paknya di Jakarta di Jakarta ini bakul mie ayam oh bakul mie ayam di Jakarta paknya ini itu ikut orang jualan mie ayam di Jakarta tahun yang penting ini pak ini tulisan itu 1986 ini ini itu ini yang jualan ini oh berarti sebelum tahun yang jualan ini oh yang jualan di sini sejak tahun 1986 terus itu dulu di Klaten belum ada yang jualan gitu belum belum sama sekali belum ada yang jualan ini yang jualan ini oh berarti rahasia sause itu yang beli di di Jakarta tahun 1986 belum lahir bu enggak enggak dengar itu bikin sendiri semua bikin sendiri berarti ngeracik sendiri dari iya bahannya apa yang itu bahannya ini ya terigu tepung terigu tapioka alat-alatnya untuk membuat mie nya itu pakai kayu pakai kayu oke kan manual manual masih tradisional berarti iya sampai sekarang sampai sekarang wow keren ini mie ayam ini berarti original ini berarti tapi kalau sawinya enggak bikin sendiri enggak beli beli hahaha terus ini kok enggak ada rencana buka di pinggir jalan gitu Mboten maksudnya di pinggir jalan gede banyak gangguan oh banyak gangguan Mboten nyaman oh berarti pernah buka di pinggir jalan pernah di galmas itu oke terus terus di perempatan etan jiwan setelah buka-buka di pinggir jalan gede banyak gangguan balik lagi buka di rumah sendiri iya di rumah sendiri oke jadi buat kalian yang pengen ngerasain mie ayam tertua di Klaten yang merasanya ori wajib kesini ke tempat Bu E Bu Parti alamatnya ditulis Pak mie ayam bu Parti Pak Bobrok Pak Bobrok oh Bapaknya namanya Pak Bobrok Mboten Pak Muriato Pak Muriato oh tapi terkenalnya mie ayam Pak Bobrok oke terkenalnya alamatnya di Rejoso Jogonalan Klaten bukannya setiap hari atau ada hari libur hari libur itu tertentu tertentu kalau ada itu keperluan nyumbang apa itu libur ewan rewang oke namanya juga buka di kampung gitu tapi kebanyakan seringnya itu bukan buka seringnya buka setiap hari buk 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 matur suun atas wawancara ini pun muki-muki laris mudak rezeki ini lancar sehat terus suun buk mas buk ayo balik bengi si mantap aku di sini maaf di sini mau selesai setengah jam saya aku lancar enggak enggak di sini sudah